Hati-hati, inilah penyakit yang mengintai saat sulit buang air besar. Buang air besar, BAB, adalah aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena makanan yang dikonsumsi tidak semua makanan yang dikonsumsi terserap oleh tubuh dan darah. Namun terkadang seseorang mengalami sulit buang air besar atau sembelit. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan sulit buang air besar antara lain pola makan yang buruk. Kehamilan, menunda buang air besar atau kondisi kesehatan tertentu. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, Kesulitan buang air besar juga bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya dan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya. Dampak buruk jika menunda dan terlambat mengobati buang air besar bisa menyebabkan wasir atau Ambelian, wasir atau yang sering dikenal ambelian merupakan kondisi di mana pembuluh darah fena di Sekitar anus mengalami peradangan atau bangkak. Penyakit ini dapat muncul di dalam rektum atau saluran yang menghubungkan usus besar dengan Anus atau sekitar anus dubur Wasir terjadi melalui beberapa tanda dan gejala sebagai berikut 1. Pendarahan saat buang air besar 2. Gatal dan iritasi di daerah anus 3. Ngeri dan tidak nyaman 4. Pembengkakan di sekitar anus 5. Ada benjolan di dekat anus Sensitif dan sakit Ada dua jenis ambelian yang bisa terjadi Yaitu ambelian internal dan ambelian eksternal 1. Ambelian internal Ambelian internal adalah ambelian yang terjadi di dalam anus Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar Duduk terlalu lama di toilet 2. Ambelian eksternal Ambelian eksternal adalah ambelian yang terjadi pada kulit di sekitar anus Jika dibandingkan dengan ambelian internal, gejala ambelian eksternal lebih sering muncul Dan dapat terlihat cukup jelas Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar Stadium 2, terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi Serta bisa ada pendarahan dan nyeri Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil Sebesar jari kelingking Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu Karena akan terus keluar Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk Lingkaran di sekitar dubur Penyakit ambrian dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Apalagi jika Anda sering terkena penyakit ini Penyebab ambrian yang paling umum adalah kurangnya cairan dalam tubuh Untuk menghindari hal tersebut maupun terjadinya pembengkakan di daerah anus Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini 1. Jangan menunda buang air besar Sering menunda dapat mengakibatkan tinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus Setiap melakukan pembuangan 2. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari Yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari 3. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat Seperti sayur hijau dan buah-buahan 4. Jangan duduk diam terlalu lama Karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus 5. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar Karena memberikan tekanan yang besar pada Pembuluh darah di daerah anus Bila kena ambrian, jangan tunda untuk menyembuhkannya Agar tidak sampai mengganggu aktivitas Sehari-hari Jagalah kesehatan tubuh dengan baik Dan minum banyak air agar Anda terhindar dari Penyakit ini Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!